Di sini begini kita tetap mengapresiasi teman-teman mahasiswa bahkan guru itu sepanjang proporsional dan tidak merusak fasilitas umum. Itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast perdana ini saya akan mengundang satu tokoh yang nantinya akan mendiskusikan banyak hal terkait dengan undang-undang cipta kerja yang ramai hari ini diperbincangkan. Dan fadilahnya apa, manfaatnya apa, dan mengapa ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik. Mari kita simak perbincangan saya dengan Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Ya bagus. Ini lagi ramai orang membincangkan tentang undang-undang cipta kerja. Pak Bambang sebagai salah satu tokoh yang berkecimpung dalam dunia usaha. Bagaimana menempat Bapak? Oh ya, baik Buzeri. Yang pertama, kita paham ini memang monumental mengenai aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jaminnya Pak Jogowi ini. Kami sangat apresiasi. Karena ini betul-betul cepat sekali. Cepat sekali dalam hal prosesnya. Juga mengkoordinir sekian banyak undang-undang dari satu itu bukanlah. Banyak beberapa mengatakan bahwa ini memang luar biasa hal yang dilakukan untuk perembangan, dan meningkatkan kinerja pengusaha termasuk menaik investor ke Indonesia. Tetapi Pak, dalam undang-undang cipta kerja yang disahkan oleh DPR RI, katanya ada uang pesangon gitu Pak yang akan dihilangkan. Teknis seperti itu, saya masih berpikiran positif ya. Bahwa tidak mungkin pemerintah ini membuat aturan yang menyebabkan warganya, para buruk, dan sebagainya. Terbukti Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa yang di luar sana itu memang hope. Dalam arti apa? Bahwa ini tujuan-tujuan jaga panjang. Memang tidak bisa ini memuaskan semua orang, tapi secara umum memang bisa dikembangkan. Jadi gini prinsipnya, Guus Enak dan Bapak Guus Kanan Pemirsa. 5 tahun pertama Pak Jokowi sudah menggenjot infrastruktur, membuat jalan tol, hampir semua akses bisa dilambi, membuat pelabuhan, akses-akses bisnis, dwelling time di pelabuhan juga dikurangi semua seorang. Dan kita memang berharap itu mendatangkan investor. Tetapi apa yang terjadi? Investor yang sudah bersemangat melihat fasilitas sarana-prasarana, jalan tol, pelabuhan, airport, dan sebagainya kerja. Dan semua tentunya ini mestinya banyak investor yang hadir mengembangkan. Tetapi apa yang terjadi? Nol, tidak ada. Inilah yang akan dibungkan. Inilah yang akan diselesaikan dengan omnibus lo ini. Kenapa investor kalau hadir di kita, itu masuk di hutang rimba perizinan yang tidak berujung. Ijin lahan, nanti provinsi disetujui, belum tentu di kabupaten disetujui. Semuanya, hampir semua lembaga dinas, lembaga kementerian, mempunyai wawonan. Dan semuanya sangat bertabraan. Saya paham betul, banyak usaha-usaha investor yang masuk kita ini, sangat diributkan oleh izin. Ditambah lagi nanti kalau sudah dapat izin, diributi oleh teman-teman yang saya leseng, kemudian juga preman-preman dan sebagainya. Maka, ini betul-betul luar biasa, semuanya diringkas, perizinan di produk dan sebagainya. Ini dengan harapan, ketika perizinan ini mudah, investor masuk, pabrik banyak, sehingga menyerap tenaga kerja, lebih banyak lagi. Nah, kok malah di-idemu? Seperti kata Pak Presiden, sepertinya memang ada disinformasi. Kami berharap ini lebih kondusif lagi, pemerintah segera meninta lanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang segera dimaksanakan. Kira-kira itu. Filosofisnya itu mudah-mudahan ini dipahami oleh banyak orang, sehingga tidak perlu demo lagi, kalau memang tidak percaya, tidak masih ragu, atau mungkin diisi undang-undang itu bisa dilakukan perubahan perbaikan yang melalui MK, melalui jolor yang benar. Seperti yang disampaikan dalam pidato Pak Presiden itu, Pak Bambang. Tapi apa Pak Bambang kemudian akan mengatakan bahwa mereka yang demo itu belum mendapatkan sebuah informasi yang utuh? Kalau demo uteran seterah umum memang banyak yang tidak paham isinya. Kita sendiri sebenarnya belum paham waktu itu isinya, setelah rakyatnya baru kita memahami dan belajar mempelajari itu. Isinya begini, kita tetap mengapresiasi teman-teman mahasiswa belakang guru itu sepanjang proporsional dan tidak merusak fasilitas umum. Itu yang penting. Apalagi ada rumah makan atau resto di Jogja, di belakang. Itu kan resikonya banyak. Pekerjaan di situ yang kata punya guru kan malah tidak dapat. Jadi pekerjaan seperti ini. Apalagi kalau suatu saat ini balik, para pengusaha apa protes tidak kerja. Repot. Jadi memang di Indonesia ini unik. Ada satu paket yang barangkali itu bisa menjadi sesuatu yang manfaat. begitu ya. Tetapi kemudian karena ketidaktahuan atau mungkin karena ketidakmauan untuk memperdalam atau mempelajari sesuatu kemudian terjadilah sesuatu yang memang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Ya, kita memang semua masih belajar bernegara yang baik. Semoga ini pengalaman yang baik. Saya kira pemerintah juga harus juga harus sensitif saat ini dalam arti sosialisasi memang mungkin kurang ya waktunya terlalu cepat dan sebagainya. Jadi ketika sepuluh diketok itu tentunya karena ada sosialisasi yang masif kemalah semua organisasi buruk diajak berjalan dan sebagainya sehingga yang terjadi tidak seperti ini. Ini kan setelah terjadi baru semua menteri sibuk menyampaikan masing-masing suatu pekerjaan. Kami lebih menyoroti kemudahan-kemudahan untuk UMKM. Jadi ada beberapa yang menarik menurut kita kawal bersama-sama apa yang kalau tidak salah klaster 14 yang berkaitan dengan perundangan-undangan untuk klaster kemudahan berusaha UMKM. Itu mulai dari perizinan kemudian akses pembiayaan kemudian juga aksesnya untuk bekerja sama dengan BUMN perusahaan besar. Itu sangat menarik sekali untuk nanti kita kawal bersama-sama. Untuk perizinan dan UMKM sebenarnya tidak perlu izin. Dia hanya mendaftar saja. Wah menarik ya. Jadi perizinan ada tiga klasifikasi. Izin yang perusahaan yang tidak ada risiko perusahaan setengah risiko dengan risiko tinggi. Sehingga perizinan itu diatur dengan rupa ketika perusahaan itu tidak berisiko dia hanya mendaftar saja ke pemerintah. Di mana teknisnya kita tunggu sama-sama peraturan pemerintah tentu melalui Kementerian Komerasi dan UMKM juknis-juknak juklaknya yang kita nanti kita kawal bersama-sama. Kalau begitu bagaimana menurut Pak Bambang nih bagaimana kemudian upaya pemerintah mampu meyakinkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu ada sesuatu yang memang membawa manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam tatanan ketenang pekerjaan dan dunia usaha khususnya juga di sektor UMKM. Yang pertama memang segera direalisasikan peraturan turunannya itu penting sekali. Kalau itu tidak ada atau lama nanti tidak kelihatan apa yang terjadi. Yang pertama harus kira itu. Kemudian Kementerian juga harus konsisten mengundang semua gubernur Bupak Kewalik Kota untuk secara sinkron ini bisa dilakukan di bawah. Jangan lupa aturan ini nanti yang mainnya pelakunya ada di bawah. Jangan lupa nanti aturan kemudian berizinan di Jakarta dimudahkan ternyata di provinsi di kabupaten kota oknum lain yang bermain sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu ya ketika tentu kita kawal bersama-sama saya sebagai ketua asosiasi UKM di Jawa Timur tentu akan mengawal ini sampai menunggu semua peraturan-peraturan turunannya dari klaster 14 tentang UKM. Baik Pak Baman apakah Pak Baman pernah berpikir bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul? Ya memang ini kebutuhan kebutuhan ini saya garis bawainya ini kebutuhan dunia usaha di Indonesia kalau kita mau mengembangkan usaha dengan baik keadaan kemudahan dan sebagainya kita punya sumber daya alam yang bagus punya pasal captive Indonesia luar biasa tetapi ketika untuk berusaha ada kesulitan-kesulitan tentang perizinan tentang kemudahan iklim usaha yang baik itu yang menghambat kita ini memang seperti kata Pak Dharan Iskan ini memang luar biasa kerja kemerintah sekarang ini untuk menyatukan semua peraturan dalam satu bis besar makanya dimana menampakkan omnibus law ini undang-undang banyak dengan satu dan ini akan tentu ini ada efeknya apa karena banyak orang-orang dulu memanfaatkan kenapa tidak dipersulit kalau tidak kalau bisa dipersulit itu akan semua akan hilang ini akan terjadi ekolibrium dimana inilah yang hasilnya yang yang kemarin-kemarin masih perlu dikoreksi jadi pemirsa jadi pemirsa perbincangan saya hari ini dengan Pak Bambang Wahyono beliau selaku Ketua Asosiasi Perhimpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini luar biasa terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua Asosiasi